hai 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 semua jumpa kembali bersama saya Arga diwanto di video tutorial desain masih membahas software Adobe Photoshop nah pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya merubah warna di software Adobe Photoshop nah disini saya sudah mempunyai satu buah image gambar orang menggunakan t-shirt dan rencananya nanti kita akan mengubah warna kaos pada orang ini kita maksimal dulu kita Zoom Z ya lalu kita seleksi pakaian yang mau kita ubah warnanya nah jika ingin seleksi kita bisa menggunakan magic wand atau dengan menggunakan pen tools dimana tutorialnya sudah ada di video sebelumnya Oke pada tutorial ini saya akan menggunakan magic wand untuk menyeleksi warna baju ini langsung aja ikonnya ini atau shortcut way pada keyboard toleransinya saya menggunakan angka 50 kita klik aja nah kita Zoom dulu kita mencet W lagi atau menekan tools magic wand kita menekan shift lalu di disini magic wandnya akan muncul tanda plus artinya kita bisa menambahkan area yang ingin kita seleksi misalkan kita nambah di area ini kita klik aja sambil menahan shift kita shift lagi di bagian sini shift lagi oke nah jika sudah ini kita bisa menambahkan dengan L atau lasso tools ikonnya ini kita mencet shift kita seleksi aja tahan lalu kita bentuk lingkaran lalu untuk daerah sem saya menekan tombol F dulu untuk tampilan fullscreen saya L lagi saya saya kurangi lagi menekan tombol art ini mau saya kurangi kita seleksi aja area yang mau kita kurangi ini kurangi lebih seperti ini oke kita kurangi sedikit atau jika Anda ingin lebih rapi Anda bisa belajar dengan pen tools di video sebelumnya oke kita merapikan dengan lasso tools saya art saya tahan art saya mencet shift untuk melambahkan area ini saya mencet art lagi untuk mengurangi pada bagian lengan saya mencet shift saya mencet shift lagi saya tambahkan sedikit ya saya merapikan Anda bisa juga merapikan sesuai kebutuhan oke jika sudah kita seleksi kita menekan tombol Ctrl J pada keyboard atau duplikat saya menekan tombol J atau klik kanan ada pilihan duplikat layer jika sudah kita pilih layer satu yaitu layer yang t-shirt yang sudah kita seleksi oke kalau sudah kita duplikat kita tekan Ctrl U pada keyboard disini adalah hue saturation nah kita checklist colorize nah disini baju sudah berubah warnanya menjadi hijau kita atur aja hue nya mau ke arah mana misalkan mau ke biru oke kita diperlikatnya bisa kita naikin agar lebih terang oke lalu kita duplikat lagi yang layar satunya Ctrl J kita Ctrl U lagi atau hue saturation misalkan kita mau ubah warna kuning kita geser aja kita naikin saturation nya nah kita naikin saturation nya nah diberikanlah tutorial kali ini bagaimana caranya merubah warna di Adobe Photoshop menggunakan hue saturation nah terima kasih yang sudah menonton jika kalian suka video ini silahkan like jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar nah terima kasih senang terima kasih terima kasih pues terima kasih terima kasih Terima kasih.